Urutan proses siklus informasi dalam sebuah perangkat adalah A. Proses, Output, Input. B. Proses, Input, Output. C. Output, Proses, Input. D. Output, Input, Proses. E. Input, Proses, Output. Kunci jawaban B. Tindakan-tindakan yang dikategorikan tidak melanggar hak cipta dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah A. Menduplikasi tanpa seizin sang pemilik B. Memodifikasi sesuai keinginan C. Menggunakan software yang asli D. Menggunakan untuk tindak kejahatan E. Menduplikasi untuk tujuan komersil Kunci jawaban C Beberapa aplikasi yang terdapat dalam operating system diantaranya A. Pint, Calculator, Notepad B. Bahasa pemrograman C. Program utility D. Program aplikasi E. Program paket Kunci jawaban A Segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan transfer informasi antar media disebut A. Teknologi informasi B. Teknologi komunikasi C. Teknologi informasi dan komunikasi D. Sistem komunikasi E. Sistem informasi Kunci jawaban C Adobe Photoshop, Adobe Pagemarker, Ventura Corel Draw dan Gimp adalah kelompok perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan Angword Processing B. Spreadsheet C. Database D. Desktop Publishing E. Multimedia Kunci jawaban D Kecepatan transfer data pada jaringan air kabel adalah A. 0,23 Mbps B. 1 SD 2 Mbps C. 10 Mbps D. 4 SD 16 Mbps E. 100 Mbps Kunci jawaban B Komponen komputer yang berfungsi untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika seperti matematika dan statistika adalah A. CPU B. Chu C. Alu D. Rom E. Register Kunci jawaban C Perangkat komputer yang bekerja menggunakan sinyal digital yang diterjemahkan menjadi sinyal analog dan sebaliknya menerjemahkan sinyal analog menjadi sinyal digital adalah A. Router D. Modem C. Bridge D. Repiater E. Hub Kunci jawaban B Perangkat keras komputer seperti gambar berikut ini adalah A. VGA Card D. LAN Card C. Sound Card D. TV Tuner Card E. Capture Card Kunci jawaban A Teknologi jaringan internet yang menggunakan teknologi satelit adalah A. Pada B. ADSL C. CDMA D. SAT E. ATM Kunci jawaban D D. Dibawah ini adalah U hak cipta yang pernah diberlakukan di Indonesia, kecuali A. U nomor 6 tahun 1982 B. U nomor 7 tahun 1987 C. U nomor 9 tahun 1992 D. U nomor 12 tahun 1997 E. U nomor 19 tahun 2002 Kunci jawaban C Pertanyaan berikut merupakan dampak dari pelanggaran hak cipta, kecuali A. Programmer enggan berkarya B. Merugikan programmer secara finansial C. Merugikan negara dalam penerimaan pajak D. Menimbulkan sikap tidak dipercaya negara lain E. Menimbulkan pandangan bahwa pembajakan merupakan hal biasa dan melanggar hukum Kunci jawaban E Sanksi atas pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan pasal 72 UU Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 Adalah dipidana penjara atau denda paling banyak A. 1 miliar rupiah B. 2 miliar rupiah C. 3 miliar rupiah D. 4 miliar rupiah E. 5 miliar rupiah Kunci jawaban E Nyeri otot timbul karena bekerja tidak memperhatikan prinsip K3 dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diantaranya dalam menggunakan A. Meja B. Kursi C. Monitor D. Keyboard E. Gabungan dari A, B, C, dan D Kunci jawaban E Kunci jawaban E Posisi yang baik antara lengan dan tangan ketika jari diletakkan pada keyboard membentuk sudut A. Kurang dari 60 derajat B. Kurang dari 90 derajat C. 90 derajat D. Lebih dari 90 derajat 150 derajat Kunci jawaban D Gambar yang terdapat pada salah satu kelompok ribbon page layout yang tidak termasuk dalam fungsi gambar tersebut adalah A. Membuat tulisan remang-remang di belakang teks B. Untuk memberikan pesan tertentu di halaman latar C. Untuk membuat dokumen sebagai contoh dari dokumen aslinya D. Untuk menghilangkan tanda air yang telah disematkan E. Untuk membuat banner satu halaman penuh Kunci jawaban E Posisi kaki ketika menggunakan komputer yang benar adalah A. Bebas D. Menggantung C. Dilipat di atas kursi D. Menapak pada lantai E. Lurus di bawah meja Kunci jawaban D Negara yang pertama kali menggunakan haki adalah A. Amerika Serikat B. Inggris C. Perancis D. Jerman E. Itali Kunci jawaban E Perangkat komputer yang termasuk dalam peripheral adalah A. Hardisk B. Flashdisk C. Monitor D. RAM E. ROM Kunci jawaban C Sebuah antarmuka grafik di sebuah data yang digambarkan oleh gambar kecil yang menggambarkan program komputer ataupun berkas komputer dalam pengelola berkas sebuah sistem operasi yang bisa dijalankan fungsinya oleh pengguna dalam program itu dengan mengklik Dinamakan A. Toolbar B. Menu C. Ribbon D. Icon E. Toolbox Kunci jawaban D Bila Anda sedang bekerja dengan Microsoft Word Toolbar Ribbon tersembunyi, maka perintah untuk menampilkan ribbon kembali adalah A. Pilih salah satu menu, klik kanan, Justomize Ribbon B. Pilih salah satu menu, klik kanan, Minimize Ribbon C. Pilih salah satu menu, klik kanan, Maximize Ribbon D. Pilih salah satu menu, klik kanan, Show Ribbon E. Pilih salah satu menu, klik kanan, View Ribbon Kunci jawaban B. Langkah untuk membuat dokumen baru pada perangkat lunak pengolah kata adalah A. Home, New, Blank Document, Create B. Edit, New, Blanch Domain, Create C. File, New, Blanch Domain, Create D. Tools, New, Blanch Domain, Create E. Add-ins, New, Blanch Domain, Create Kunci jawaban C Submenu pada menu format yang dipilih untuk mengatur jarak antar baris kalimat, spasi, dalam naskah yaitu A. Open B. Save C. Page Setup D. Print Preview E. Paragraf Kunci jawaban E Langkah awal dalam pengaturan nomor halaman yang berbeda adalah A. Home, Page Number, Bottom Page, Design, Difference Number B. Insert, Page Number, Bottom Page, Design, Difference Number C. Page Layout, Page Number, Bottom Page, Design, Difference Number D. References, Page Number, Bottom Page, Design, Difference Number A. View, Page Number, Bottom Page, Design, Differential Number. Kunci jawaban B.